Hei, apa kabar teman-teman? Ya, setelah menghilang cukup lama, akhirnya aku kembali ke dunia Minecraft lagi. Tapi kalian tahu, suatu yang buruk telah terjadi di mapku, dan... Ya, kalian lihat makhluk satu itu? Zombie yang sudah terinfeksi oleh parasit, teman-teman. Dan nggak cuma zombie, ya kalian lihat sapi yang di sana? Wolf, villager, piggy, dan apapun yang kena infeksi dari parasit akan menjadi brutal dan kehilangan akal. By the way, aku yakin kalian tahu apa yang akan kulakukan di video kali ini. Ya, bukan cuma untuk survive selama 100 hari di dunia Minecraft yang sudah dipenuhi dengan parasit, teman-teman. Ehm, wait, kalian lihat? Ya, 87 dari 100% kalian yang nonton belum subscribe channel ini, teman-teman. Dan 87 dari 100, ya itu bukan cuma salah satu, tapi salah banyak, cuy. Dan jika kalian termasuk dari salah banyak, pencet tombol subscribe-nya sekarang juga karena itu akan ngebuat laki-laki ini menjadi sangat-sangat bahagia, teman-teman. So, by the way, waktunya kita untuk survive selama 100 hari di dunia parasit, teman-teman. So, kita mulai di hari yang pertama. Ehm, oke. Kayaknya aku nge-spawn di Biom Plain. Dan di sebelah sini. Ya, di sebelah sini udah Ocean. Let's go. Yap, aku nge-spawn di pinggiran pantai Biom Plain. Dan baru aja memulai perjalanan, aku ketemu pohon apel. Hoho. Apel. Seku kita ambil. Dan ya, memulai hal pertama dengan mengumpulkan buah apel bisa dibilang lumayan menyenangkan, teman-teman. Ehm, tapi ada beberapa yang nggak bisa aku ambil karena terlalu tinggi. Dan setelah itu aku lanjut ngumpulin kayu karena pastinya Steve butuh kayu untuk survive. Ngebuat crafting table. Lalu selanjutnya aku bikin kapak karena aku butuh banyak kayu. Dan untuk ngambil kayu pake tangan itu makan waktu bertahun-tahun, teman-teman. Kemudian setelah itu baru aku ngebuat pickaxe. Selanjutnya aku ngumpulin cobblestone dan meng-upgrade tool. Lalu berburu domba karena aku butuh untuk ngebuat kasur. Sorry. Aku butuh. Setelah mendapatkan wool yang cukup, aku kembali nge-resource lagi sampai akhirnya ketemu gua dan beberapa wolf. Oke, di bawah sini ada semacam gua. Di sana ada wolf. Halo, wolf. Ya, mungkin nanti aku akan balik. Untuk mengambil salah satu dari kalian. Dan setelah itu aku menghabiskan waktu untuk mining tapi cuma dapat koal. Dan ketika balik ke atas hari udah malam, aku memutuskan untuk tidur di dalam gua, teman-teman. Di hari kedua aku menemukan tempat semacam tower. Wow. Jadi aku ke sana untuk memeriksa. Dan di belakang bangunan itu aku ketemu biome gurun pasir. Di sebelah sini udah bayu gurun. Aku masuk ke dalam untuk memeriksa tapi gak ketemu barang-barang penting. Yang ada malahan aku hampir jatuh tapi untung masih ketahan sama tumbuhan rambat. Oh my god. Oke. Setelah memeriksa tower, aku lanjut untuk ngumpulin kayu. Dan salah satu peraturannya adalah jangan sampai kena tumbangan pohon atau kalian mati. Wow, 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 wow. Oke. Ya, pastinya semua orang gak bakal nolak untuk ketibaan rejeki. Tapi kayaknya untuk ketibaan pohon bakal mikir seribu kali, teman-teman. So, by the way. Setelah itu aku masuk ke dalam gua untuk mining. Tapi lagi-lagi masih belum ketemu iron. Tapi gak apa-apa karena aku dapat banyak koal. Karena koal juga bisa kita pakai untuk ngebakar-bakar mungkin. Dan setelah mendapatkan cukup koal, aku coba keluar. Tapi hari udah malam, selanjutnya aku memutuskan untuk tidur di dalam gua. Jadi ketiga, karena sebelumnya aku udah ngumpulin cukup banyak kayu. Jadi aku memutuskan untuk ngebuat rumah. Oke, aku harus ngebuat rumah di sebelah mana. Dan setelah jalan gak terlalu jauh, aku ketemu lokasi yang cocok untuk dibangun rumah. Karena gak jauh dari situ ada tempat mining. Oke, ada skeleton. Aku mulai menurut tiang, ngebuat dinding, dan juga jendelanya, teman-teman. Dan pastinya satu hal yang gak ingin player Minecraft lewatkan, yaitu sunset. Ya, setelah hari yang melahkan, di penghujung sorenya aku menghabiskan waktu dengan menikmati sunset. Oke, di hari keempat aku kembali melanjutkan untuk membangun rumah. Ya, pekerjaannya sangat melahkan, tapi juga sangat-sangat menyenangkan. Ya, maksudnya siapa yang bisa menghentikan Steve ketika dia lagi serius ngebuil, teman-teman. So, by the way, di hari keempat aku gak ngebikin progres apa-apa selain ngebuat rumah. Dan akhirnya di hari kelima, rumahku udah jadi. Oke, rumahku udah jadi, dan jadinya kayak gini. Setelah mengisi di bagian dalam, aku lanjut ke bawah tanah untuk mining. Dan kalian tahu, ketika lagi ngebuat jalan miningnya, tiba-tiba aku dengar suara petir padahal di siang hari. Wow. Oke. Kenapa di siang-siang kayak gini bisa ada petir? Ada yang kena asap apa? Ya, maksudku tentu saja itu adalah hal yang sangat-sangat aneh. Karena petir gak pernah terjadi di siang hari di dunia Minecraft. But, aku gak terlalu peduli, jadi aku lanjut untuk mining dan dapat beberapa iron. Iron. Nice. Ya, gak terlalu banyak juga, tapi cukup. Dan bisa dibilang, aku lumayan menikmati waktu miningku sampai akhirnya aku melihat makhluk ini, teman-teman. Wow. Wow, wow, wow. Oke. Itu apa? Wow. Setelah melihat makhluk seperti itu, balik ke rumah secepatnya dan buat shield. Kemudian aku kembali ke bawah untuk ngecek. Berharap dia udah gak ada, tapi dia masih disana. Jadi aku mengutuskan untuk kembali ke base, ngebuat armor. Karena apapun makhluk yang ada di bawah sana, larinya secepat kuda, teman-teman. Dari ke-6, aku balik ke tempat mining. Dan dia masih ada di bawah sana untuk menunggu aku turun. Wow. Oke. Dia masih ada di bawah sana. Setelah itu, aku mining di tempat yang lebih aman. Dan juga aku sempat ketemu jalan untuk turun ke bawah. Tapi aku takut, karena yang ada di dalam fikiranku adalah gimana jika ketemu makhluk kayak gitu lagi. Ya, pastinya aku gak akan bisa untuk lari dan videonya berakhir. Ya, bisa dibilang progress miningku di hari ke-6 gak cukup bagus. Karena aku gak berani untuk turun ke bawah apa lagi. Ngelihat lorong-lorong yang gelap. Jadi aku memutuskan untuk mining di tempat-tempat yang terang, teman-teman. Lalu di hari ke-7, aku menuju ke hutan untuk mengumpulkan kayu dan ketemu skeleton. Nice. Monster Hunter. Setelah itu, aku menyusuri di bagian dalam hutan. Dan tiba-tiba hutan yang mulai kebakar. No, no, no. Hutan yang kebakar. Dan ya, aku juga berusaha untuk matiin apinya pakai tangan. Dan tentu saja itu adalah hal yang bodoh. Karena bahkan aku gak bisa mencapai tempat-tempat yang tinggi. Jadi setelah itu, aku memutuskan untuk balik. Karena hari udah malam. Tapi di hari berikutnya, aku kembali lagi ke jungle. Dengan mau bawa satu ember air. Dan... Oke, sekarang aku udah di atas. Ya, dan rencanaku gak berhasil. Karena apinya menyebar dengan sangat cepat di daun. Tapi kalian pikir aku udah menyerah? Sejujurnya enggak, teman-teman. Mungkin kita bisa tebang. Ya, ya. Ya, aku menghabiskan waktu untuk menyelamatkan hutan dari kebakaran. Dan akhirnya berhasil setelah melakukan rencana ketiga. Setelah itu, aku lanjut untuk mengumpulkan bibit. Karena rencananya adalah aku mau ngebuat farm. Di hari ke-9, sebelum aku ngebuat farm. Aku kembali ngecek di tempat mining. Ehm, oke. Makhluk yang kemarin kayaknya udah gak ada. Aku juga sempat coba untuk memeriksa di bagian bawah. Tapi gak lama setelah itu, fikiranku mulai traveling. Ya, semacam ada sesuatu dari kegelapan. Yang berlari sangat cepat. Terus loncat ke tempat aku berdiri. Ya, pokoknya bayanganku kayak gitu, teman-teman. Jadi setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke atas. Dan ngebuat farm. Yap, bikin pagar, jalan, terus penerangan. Bahkan karena terlalu fokus, aku sampai lupa kalau hari udah malam. Dan di hari ke-10, setelah farmnya jadi, aku mulai menanam bibit dan beternak ayam. Ehm, oke. Di sini juga ada ayam. Ini sekalian kita pelihara. Let's go, ayam. Nanti kalau kalian udah banyak, aku bantai ya. Gak. Let's go. Ya, ngebuatin mereka kandang. Terus kasih makan juga. Suatu yang relaxing, teman-teman. Dan di sore harinya, aku kembali menikmati sunset lagi. Yap. Di hari ke-11, balik ke tempat mining lagi. Ya, di awal-awal gak ada apa-apa. Semuanya aman. Sampai akhirnya aku ngedenger suara ini. Wow. Wow. Oke. Suara apa? Halo. Kuas senjata. Yang macam-macam. Setelah itu aku coba untuk memeriksa. Sampai akhirnya aku ketemu sumber suaranya. Dan kalian tahu apa yang kulihat? Huuuuh. Oke. Setelah lolos dari makhluk itu, aku kembali ke bawah. Karena pastinya ada penasaran men gak akan cukup kalau cuma ngeliat sekali. Dan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat salah, teman-teman. Oke, dia masih dari sana. Oke, oke, oke. Wuh. 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 My God. Ini apa lagi? Oke. Yap, kompil mati tapi berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi ketika itu juga ada makhluk yang keluar dari dalam tanah. Dan untuk kedua kalinya, aku kembali ke bawah untuk mengecek. Oh my God. No. No. Oke. Bodoh amat sama apa yang ada di dalam situ. Dan karena kejadian itu, aku memutuskan untuk menutup tempat mining. Dan menunggu waktu untuk tidur. Di hari berikutnya, setelah mengalami hal seperti itu, aku hanya menghabiskan waktu di ladang. Makhluk apapun yang ada di bawah sana, aku gak peduli. Bodo amat. Karena aku cuma seorang farmer. Oke. Mencari bibit, berburu ayam liar. Dan aku gak terlalu banyak explore. Di hari ke-13, aku ngebuat tempat mining sendiri dengan cara menggali sampai ke bawah. Dan aku juga sempat ketemu ravine. Tapi untuk ravine, kayaknya di awal-awal terlalu berbahaya. Dan aku lanjut lagi sampai ketemu lava. Dan pas balik ke atas, hari udah malam. Jadi aku langsung tidur. Di hari ke-14, aku memulai kegiatan dengan ngasih makan ayam. Selanjutnya, aku kembali ke bawah tanah untuk mining. Aku dapat redstone, coal juga. Tapi aku ngabisin waktu satu hari, satu malam. Baru bisa ketemu diamond. Nice. Kemudian aku balik ke atas. Dan hari udah pagi lagi. Tapi cuacanya hujan. Ini aku bergadang semalaman di dalam gua. Karena di bawah tanah sulit untuk mengetahui waktu. Jadi aku ngebakar gold untuk ngebuat jam. Dan setelah itu, karena aku punya diamond, aku mencari sugar cane. Dan ketika di perjalanan, aku dengar suara ini. Uh, itu suara apoi. Enggak. Pastinya bukan suara ayam. Yap, ada suara aneh. Dan aku gak tau itu apa. Jadi aku lanjut lagi untuk ngumpulin sugar cane. Aku butuh ini. Tapi karena cuaca hujan dan juga lumayan gelap, aku cuma dapat beberapa. Di hari ke-16, aku menam sugar cane. Tapi karena cuma sedikit, aku kembali buat nyari lagi. Oke, ini dia. Sugar cane. Yap, dan aku dapat beberapa. Tapi ketika mau balik ke base, tiba-tiba aku kena jump scare, teman-teman. Wuh. Oke. Oke. Wuh. Ya, aku berhasil mengalahkan makhluk itu. Karena dia lambat di air. Tapi ternyata gak cuma satu. Di sana dua lagi dong. Halo. Oke, oke. Dia datang. Sip. Dan ketika melawan yang satu ini, tiba-tiba dia meledak. Dan setelah membersihkan mereka, aku kembali ke base untuk menanam sugar cane yang aku dapat. Di hari ke-17, aku kembali ngebuka tempat mining yang kemarin untuk mengecek makhluk yang sebelumnya, teman-teman. Oh. Dia masih di sana dong. Dan aku gak berani turun ke bawah karena akhirnya dia bisa ngeluarin semacam parasit. Tapi aku punya ide lain. Aku nerwafah sampai akhirnya makhluk itu berhasil dimusnahkan, teman-teman. Oke. Dia mati. Nice. Tapi masalahnya belum berakhir karena dia bukan satu-satunya penghuni di tempat ini. Wow. Halo. Ya, aku dengar suara lagi. Dan ketika menelusuri gua, akhirnya aku ketemu makhluk ini. Wow. Oke. Wow. Tapi setelah itu aku bisa mining dengan bebas karena gak ada gangguan lagi. Hari ke-18, aku baru ingat kalau ternyata untuk membuat buku kita juga butuh klit sapi. Jadi aku keliling untuk nyari sapi tapi malah ketemu banyak parasit. Wow. Oke. Wow. Dan setelah mengalahkan beberapa parasit, akhirnya aku ketemu sapi dan langsung membawa mereka ke ladang untuk diternakan. Kemudian aku menenam beberapa sugarcane. Lalu setelah itu, karena hari udah malam, aku kembali tidur. Di hari ke-19, kali ini aku mencari sapi liar karena aku butuh kulit untuk membuat atlas. Jadi nanti kalau kita eksplor, gak bakal nyasar, teman-teman. Dan ya, di awal-awal gak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya aku ngeliat hal ini. Wow. Lari. 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 Tapi pas aku cek lagi, maluk itu udah gak ada. Oke. Gak tau itu apa, let's go kita balik. Ya, barusan tadi aku gak lagi berimajinasi. So, by the way, setelah mendapatkan bahan-bahan yang aku perlukan, akhirnya aku bisa ngebuat atlas. Aku juga ngebuat koordinat rumah di map. Jadi, walaupun dimana aku berada, aku tetap tahu posisi rumah. Dan kemudian aku mulai ngebuat persiapan, karena di esok harinya aku akan mulai mengeksplor. Di hari ke-20, ketika matahari baru terbit aku langsung memulai perjalanan. Dan aku juga sempat ketemu iron di permukaan. Dan setelah itu, ketika aku mencari wool karena lupa bawa kasur, aku malah ketemu village. Wow. Oke. Village. Tanpa lama-lama, aku langsung kesana dan mengambil semua bahan yang aku butuhkan. Aku juga ngeluting di chest, dapat buku. Ya, aku ngabisin waktu sampai di sore hari. Dan setelah ngeluting, aku tidur di salah satu rumah villager. Di hari ke-21, aku mulai dengan mengurung seorang librarian. Ya, setelah ini dia gak akan bisa untuk melihat matahari lagi. Kemudian aku melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya ketemu kastil di gurun. Dan bisa dibilang kastil ini udah terbengkalai. Karena pas aku masuk, disana udah gak ada apa-apanya. Tapi aku juga sempat dapat looting-an di chest dan juga beberapa buku. Oke. Protection. Ini udah ke-enchant lumayan. Ya, aku ngabisin waktu untuk kelilingin kastil dan tidur disana karena hari udah malam. Di hari ke-22, ketika melakukan perjalanan lagi, aku ketemu Village. Hoho. Pastinya aku mulai ngeluting, dapat banyak barang dan diamond juga. Diamond. Nice. Oh ya, by the way, disini juga aku baru dapat achievement diamond. Karena diamond di tempat mining belum aku ambil, temen-temen ya. Dan ketika di tempat pembakaran, aku ketemu chest. Yang di dalamnya itu ada shadow. Shadow. Ya, dan aku ngabisin waktu seharian untuk ngeluting barang-barang bagus di tempat villager. Hari berikutnya, aku ketemu Village lagi. Gila, ada Village lagi dong. Aku juga ketemu barang-barang bagus, tapi inventoryku udah full dan gak tau mau buang yang mana lagi. Jadi aku cuma bersantai di Village sampai di malam hari. Lalu setelah itu, aku tidur di tower. Hari ke-24, aku meninggalkan Village dan ketemu sebuah bangunan. Ya, aku gak tau itu bangunan apa, tapi di dalamnya ada beberapa mob. Hello, Creeper. Dan di dalam bangunan ini juga, aku sempat ketemu replika kepalaku dan itu lumayan creepy. Tapi, kenapa kepala aku bisa ada di sini? Dan setelah mengeksplore tempat itu, aku kembali melakukan perjalanan sampai akhirnya istirahat di sebuah rumah terbengkalai. Setelah berpetualang di hari ke-25, akhirnya aku sampai ke base dengan banyak barang. Setelah itu, aku ngebuat tempat farm sampai di malam hari karena aku dapat banyak bibit dari tempat village. Dan di hari ke-26, aku kembali mengurus ladang. Oh no, 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 no. Satu-satu, astaga. Dan setelah itu, karena aku punya diamond, buku, dan juga obsidian, aku mulai ngebuat tempat enchantment. Dan kemudian aku menanam semua bibit yang aku dapat di village. Jadi kita tanam bibit beetroot. Ini juga ada wortel. Di hari ke-27, aku menuju ke tempat mining untuk ngambil 3 diamond. Karena rencananya aku mau ngebuat diamond pickaxe. Oh iya, di sini juga aku dapat 8 diamond, teman-teman ya. Tapi pas mau balik ke atas, aku dengar suara ini. Wow, oke. Tapi pas aku cari, malah ketemu mineshaft. Dan, ya, di sini lumayan berbahaya, jadi aku memutuskan untuk keluar. No, 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 no. Kemudian aku ngebuat diamond pickaxe dan mulai mengenchant barang. Tapi, aku lupa kita butuh lapis lazuli. Oke, nggak ada apa? Oke, aku nggak punya lapis lazuli sama sekali. Aku balik ke tempat mining lagi untuk nyari lapis lazuli, tapi malah ketemu diamond. Wow, oke, diamond. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan lapis lazuli. Oh, thank you. Akhirnya aku dapat lazuli. Dan, ketika balik ke atas, sudah sangat gelap. Di hari ke-28, aku mulai mengenchant semua barang. Dan, setelah itu, aku kembali ke tempat mining menghabiskan waktu di sana satu hari satu malam untuk mencari diamond. Oke, diamond lagi. Ya, cuma satu hari satu malam, teman-teman. Dan, kalian tahu apa yang terjadi setelah aku balik ke atas? What? Itu apa? Oke. Itu apa? Ya, kalian lihat. Tiba-tiba ada banyak makhluk parasit di luar sana dan nggak butuh satu menit. Mereka langsung menjakiti semua sapi-sapiku, teman-teman. Ya, sapi terlaku tiba-tiba kehilangan akal dan menjadi brutal. Wow. Yap, beberapa sapi meletus seperti balon dan ada sesuatu yang keluar dari tubuh mereka. Aku nggak tahu itu apa. Keren lihat? Tapi, nggak cuma sampai situ, teman-teman. Wow, oke. Ya, nggak butuh waktu lama. Mereka semua langsung bersarang di rumahku. Jadi, aku memutuskan untuk mengumpulkan barang-barang yang aku butuhkan. Lalu, setelah itu aku meninggalkan tempat ini untuk sementara. Aku juga sempat ingin mencoba melawan makhluk itu. Tapi... Kemudian, aku memutuskan untuk lari dan ternyata nggak cuma hewan ternaku, teman-teman. Oh my God, no. Ya, parasit itu mulai menginfeksi di sekitaran baseku. Jadi, aku memutuskan untuk mengungsi di tempat villager. Dari ketika pulau, aku balik ke base dan melihat ada beberapa domba yang udah terjangkit parasit. Ya, domba di sana udah keinfeksi kayaknya. Lalu, setelah itu aku membersihkan sapi yang masih tersisa di base. Ketika aku memeriksa di sekitaran base, aku melihat seekor wolf yang sendirian. Eyo, wolf. Aku berlari secepatnya ke base. Kemudian, aku mengambil tulang dan menjenakkan wolf itu, teman-teman. Oke, wolf yang tadi ada di mana? Let's go. Kemudian, dengan terpaksa, aku harus memusnahkan semua ayam. Oke, sorry. Karena terlalu lama, aku sempat kemalaman di jalan. Tapi, untungnya, aku bisa sampai di village dengan selamat. Hari ke-31, aku kembali ke base lagi. Tapi, kali ini, aku pergi sendirian karena aku akan mengambil diamond yang berada di tempat mining. Tapi, tiba-tiba aku diserang sama makhluk ini. Oke. Wow. Setelah itu, aku menuju ke tempat mining untuk mengambil semua diamond yang aku temukan sebelumnya. Dan ketika aku balik ke atas, hari udah malam. Dan karena aku nggak bawa kasur terus gabut, aku nyari diamond lagi. Dan ketemu lagi, teman-teman. Di hari ke-32, aku mengambil beberapa bibit. Setelah itu, aku menuju ke village secepatnya. Dan di village, aku mulai memperbaiki jalan. Karena pastinya kalian juga tahu jalan para villager di bayam savana itu kayak apa. Dan aku menghabiskan waktu sampai di hari ke-33 untuk memperbaiki jalan di village. Dan setelah itu, karena hari udah malam, aku tidur. Di hari ke-34, aku mulai ngebuat tempat enchantment lagi. Dan setelah itu, karena aku punya diamond, aku ngebuat diamond armor. Yap, diamond armor, teman-teman. Sekarang aku akan pakai diamond armor. Ya, aku menambahkan enchantment untuk memperkuat armornya, teman-teman. Dan setelah itu, karena masih ada waktu, aku ngebuat persiapan karena rencananya. Di hari berikutnya, aku akan pergi ke mineshaft untuk mencari namtech buat wolf. By the way, aku nggak terlalu suka sama bayam savana. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau sunset di tempat ini adalah yang paling indah, teman-teman. Di hari ke-35, aku menuju ke mineshaft. Dan ketemu chest. Oke, ada chest. Nice, namtech. Pankim, aku bakal ambil. Ya, nggak butuh waktu lama. Aku dapat namtech dan bibit pankim. Tapi juga di sana ada banyak parasit, teman-teman. Oh my god. Oke. Dan aku juga ketemu spawner, tapi karena aku nggak mau ngabisin waktu di situ, aku mutusin untuk ngancurin spawnernya gitu aja, teman-teman. Ketika kembali ke atas, hari udah malam, jadi aku langsung tidur. Di hari ke-36, aku kemain shaft lagi dan hampir terkepung oleh parasit. Wuh. Oke. Ya, tapi untungnya aku berhasil memusnahkan mereka semua. Wuh. Oke. Dan akhirnya aku sampai di tempat yang udah nggak ada tembusannya lagi. Setelah itu, aku mutuskan untuk kembali ke atas. Dan karena hari udah malam, aku tidur. Di hari ke-37, aku kembali ke village ya. Tempat yang aman dan banyak pemandangan indah, sampai akhirnya aku melihat hal ini. What? Oke. Kalian lihat? Ini kenapa makhluknya bisa sampai sini? Ya, dan seketika aku udah mulai merasa nggak aman lagi, karena mereka ada di mana-mana. Dan untuk berjaga-jaga, aku memberikan penerangan di setiap goa yang ada di dekat village, biar nggak ada parasit yang nge-spawn. Wuh. Oh. Oh. Dan karena hari udah gelap, aku segera tidur. Dan di hari ke-38, aku sekali lagi melihat parasit yang sangat mengerikan, teman-teman. Wuh. Wuh. Itu apa? Oke. Wuh. 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 No. Oke. What the? Dan setelah diserang sama parasit seperti itu, aku mutuskan untuk kembali ke rumah lama, teman-teman. Yap, aku nggak punya pilihan lain karena makhluk itu larinya kayak kuda dan dia juga bisa ngasih efek poison. Dan juga armor kuda diamond, di-enchant pula tapi bisa ngasih damage yang lumayan parah, teman-teman. Setelah sampai, aku merenikan diri untuk melawan makhluk yang nge-spawn di base. Ini bisa dimunuh apa? Oh, nice. Ya, ketika ngeliat video ini, aku merasa kayak orang bodoh, teman-teman. Kalian lihat? Aku takutan berhari-hari, tapi ternyata makhluk itu cuma butuh hit satu kali dan dia langsung mati. Oh, mungkin salah satunya adalah karena aku nggak tahu kekuatan dari mob ini, jadi aku lumayan takut. But, kuruh amat karena akhirnya aku bisa kembali ke base lagi setelah sekian lama, teman-teman. Di hari ke-39, akhirnya aku bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Oke. Lihat? And the sun kembali jadi farmer lagi, teman-teman. Yap, aku nggak pernah sebahagia ini karena akhirnya aku bisa balik ke baseku lagi. Dan karena aku punya banyak kwit, aku kembali ke village dan menjualnya ke teman seperjuanganku. Halo, farmer. Emm, ya, aku membawa. Wihit. Setelah ngetreat, aku ngeluting buku lagi dan akhirnya aku bisa melengkapi tempat enchantmentku sampai level 30, teman-teman. Ya, semuanya menyenangkan, tapi tiba-tiba dihancurin sama makhluk ini. Oke, sekarang apa lagi? Aku mencari sumber suaranya dan... Oke. Oke. Ya, aku nggak punya pilihan lain selain sembunyi karena parasit itu bisa terbang. Aku menggali sampai akhirnya tembus ke rumah warga, lalu akhirnya aku berhasil mengalahkan makhluk itu. Oh, dan kemudian aku tidur. Di hari ke-40, aku memeriksa di sekitaran village dan ketemu banyak parasit. Aku nggak lagi ngebahas tentang zombie parasit, tapi yang satu ini, teman-teman. Kalian lihat? Nggak mungkin itu lalat. Setelah melihat itu, aku kembali ke village. Dan kalian masih ingat? Oh. Oke, dia masih di sini. Halo. Librarian. Kutu fire aspect. Dan setelah nge-treat dengan librarian, aku tidur. Di hari ke-41, aku mengajak temanku Bubu untuk kembali ke base. Oh ya, ini dia si Bubu, teman-teman. Oke, let's go, Bubu. Ya, kita akan survive selama 100 hari bersama. Let's go, balik ke base. Dan beberapa detik, Bubu juga sempat tapak teman baru. Ya, Bubu punya teman baru. Let's go, kita bawa. Setelah sampai, aku lanjut memeriksa di sekitaran base. Lalu setelah itu, aku tidur. Di hari ke-42, aku nggak terlalu banyak progress. Cuma ngumpulin kayu di hutan. Lalu selanjutnya, aku juga ngabisin waktu di ladang. Lalu selanjutnya, ketika malam udah tiba, aku tidur, teman-teman. Di hari ke-43, aku kembali ke village untuk mengambil sesuatu. Kayak ini dia, Bon. Tapi ketika mau balik ke rumah, tiba-tiba aku dikejar sama parasit primitif. Oke, oke. Lari, lari, lari. Ya, aku berhasil kabur dan musnahkan makhluk itu. Tapi karena itu juga aku memutuskan untuk tidur di village. Di perjalanan hari ke-44, aku sempat dapat banyak pengangguan. Tapi untungnya, aku bisa sampai ke village dengan selamat dan kembali ke ladang. Hari ke-45, aku memperbaiki tempat mining, menambahkan pembakaran dan juga chest. Setelah itu, aku mencari diamond tapi nggak ketemu. Dan ketika balik ke atas, hari udah malam. Di hari ke-46, inilah alasan kenapa sebelumnya aku ke village. Cuma untuk ngambil Bon, teman-teman. Oke, untuk ngebuat iron golem. Bobo. Ya, karena sebelumnya kalian juga banyak yang ngasih saran untuk aku ngebuat iron golem biar bisa menjaga base. Dan ya, akhirnya aku udah punya iron golem. Lalu selanjutnya, aku ngebuat pedang saber. Di hari ke-47, aku ngebuat pedang di base. Lalu ketika mengencan, aku harus ke village, teman-teman. Oh my god. Oke. Oke. Tapi untungnya aku sampai dengan selamat. Terus aku mendapatkan enchantment smite 3. Lalu setelah itu, karena aku udah kehabisan iron, aku ngebakar iron sampai di malam hari. Di hari ke-48, aku melihat parasi terbang. Dan juga, aku nggak tahu kenapa domba di village bisa terinfeksi. Lalu setelah itu, karena aku punya saddle, aku mencari kuda. Tapi malah ketemu ini. Oke. Oh my god. Oh my god, no. No way. Lari. Oke. Yap. Tapi untungnya aku selamat. Dan gara-gara itu, aku nggak jadi nyari kuda di savannah. Dan di hari berikutnya, aku kembali ke base. Lalu setelah itu, aku mencari kuda. Aku punya weed. Dan shader. Please. No. Ya, aku berhasil menjinakkan kudanya, tapi tanpa perayaan, teman-teman. Oh my god, itu apa lagi dah? Ya, aku melihat pig yang udah keinfeksi. Tapi pas aku deketin, jadinya kayak gini, teman-teman. Wuh. Ya, kalian lihat? Tiba-tiba kepalanya keluar dari badan, terus jalan sendiri. Karena geli, aku ngebayarin dia hidup. Bodo amat. Dan setelah itu, baru aku ingat untuk ngebuat panah, teman-teman. Dan pastinya sangat membantu, karena bisa kita pakai untuk menyerang mob dari kejauhan. Di hari kelima puluh, aku melakukan perjalanan dengan kuda. Dan ketemu makhluk ini. Itu apoi. Setelah itu, aku memanah makhluk itu sampai meletus seperti balon. Aku juga ketemu dungeon dan seorang bocil. Dia juga sempat coba untuk nyerang, tapi karena terlalu pendek, hitnya itu gak sampai. Dan aku juga menemukan mesa biome. Oke, di sebelah sini ada mesa biome. Wow. Di hari kelima puluh satu, aku menuju ke arah sebaliknya, dan ketemu spider. Oke, itu apa? Spider apa? Itu spider, tapi ukurannya gak normal. Oke. Setelah itu, aku berhenti di village, karena hari udah mulai gelap. Di hari kelima puluh dua, aku menemukan bangunan pencakar langit, dan juga beberapa parasit primitif. Hoho, emm. Eeeh. Ya, dan itu lumayan mengganggu perjalanan, teman-teman. Di hari kelima puluh tiga, aku sempat tersapu badai pasir sebelum akhirnya aku sampai ke village. Di hari kelima puluh empat, aku mengumpulkan semua barang yang ada di village untuk dibawa pulang ke base. Lalu setelah itu, aku baru ingat untuk ngasih nama kudaku, teman-teman. Bobu. Bobu? Ya, Bobu dan Bobo jadinya Bobu, teman-teman. Ya. Oke. Jadi namanya sekarang Bobu. Oke. Dari kelima puluh lima, aku menuju ke hutan untuk mencari kepala pigi itu lagi. Oh, oke. Di sana ada banyak. Dan kalian tahu suaranya kayak apa? Ada suaranya dong. Oke, dia mati. Dan setelah itu, aku menghabiskan waktu untuk membersihkan para parasit. Lari, lari. Masuk ke tower. Oke, sip. Dari kelima puluh enam, aku memanen wortel dan kentang. Lalu selanjutnya, aku mengumpulkan hasil bibit dari ladang, terus dijual ke village. Dari kelima puluh tujuh, aku balik ke base. Selanjutnya, aku menuju ke main chef untuk mencari nametag buat Bobu. Tapi nggak ketemu teman-teman. Setelah itu, aku balik ke atas dan hari udah malam. Lalu di hari kelima puluh lapan, aku ingat suatu tempat yang mungkin di dalamnya ada nametag. Kauan coba untuk cari nametag di dalam dungeon. Oh, oke. Sempat juga diserang oleh parasit, tapi aku berhasil mengalahkan makhluk itu. Lalu selanjutnya, aku menuju ke dalam. Dan setelah beberapa lama, akhirnya aku menemukan nametag, teman-teman. Yes! Nametag dua. Sip. Dan setelah aku keluar, hari udah malam. Hari kelima puluh sembilan, aku kembali ke base. Dan akhirnya, aku bisa meresmikan nama Bobu. Dan ini dia. Hei, hei, Bobu. Sip. Di hari ke enam puluh, aku ngebuat bookshelf. Dan rencananya adalah, aku akan coba untuk ngebuat tempat sendiri untuk enchantment. Karena di bagian dalam lumayan sempit. Jadi aku menghabiskan waktu untuk ngumpulin kayu di hutan, teman-teman. Lalu di hari ke enam puluh satu, aku mulai ngebuat di bagian depan base. Lalu selanjutnya, aku juga ngebuat tempat enchantment. Tapi belum kelar. Dan aku kembali melanjutkannya di hari ke enam puluh dua, sampai di malam hari, teman-teman. Di hari ke enam puluh tiga, aku kembali mengeksplore. Dan ketika berada di gurun, aku melawan spider, teman-teman. Ya, aku akan coba untuk panah. Wow. 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 Dia bisa nembakin jaring, dong. Yap, makhluk itu bisa menembakkan jaring. Dan aku berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kemudian aku sampai di extreme hill. Dan di sana aku ketemu tower yang di dalamnya itu ada spawner zombie dan juga skeleton. Tapi aku cuma ngancurin spawnernya gitu aja. Dan by the way, di dalam chestnya ada barang-barang bagus. Dan ketika hari mulai gelap, aku tidur di tempat random. Dari ke enam puluh empat, aku ketemu temple. Dan juga dapat barang-barang bagus di dalam chest. Dan pastinya TNT, teman-teman. Setelah itu, aku juga sempat mengecek bangunan yang mirip tower. Ya, aku melakukan perjalanan panjang sampai di hari ke enam puluh lima. Tembus di bridge forest. Lalu selanjutnya, aku juga ketemu biome roof forest. Aku dan Bobu juga sempat jatuh ke jebakan yang di dalamnya itu ada spawner spider. Tapi untungnya hari masih siang, jadi nggak ada mob yang ngespawn. Yap, aku dan Bobu memutari map bisa dibilang cukup jauh, teman-teman. Dari ke enam puluh enam, aku akhirnya sampai di belakang village dan menemukan sesuatu di sana, teman-teman. Ehm, itu kayaknya yang pernah ngespawn di base-ku. Ya, nggak cuma satu, tapi tiga, teman-teman. Dan setelah itu, sebelum pergi, aku membuat tanda di map dan menuju ke village. Setelah itu, aku membuat persiapan karena aku punya rencana. Dan ketika malam hari, aku tidur. Di hari ke enam puluh tujuh, aku kembali ke tempat tumbuhan parasit. Dan... Oke... Ehm... Ya, aku tinggal melepas kiri-kiri dan dia akan langsung mati. Tapi aku menudahnya, karena satu hal. So, aku mulai membuat sesuatu dengan meratakan tanah terlebih dahulu. Membakar batu dan mulai membuat lab penelitianku sendiri, teman-teman. Ya, and design corporation. Karena hari udah malam dan aku lupa bawa kasur, aku kembali ke village. Dari ke enam puluh lapan, aku mengambil banyak stone brick di village. Dan menggantinya dengan kayu. Jadi aku gak ngerusak bangunannya, teman-teman. Kembali ngelanjutin, ngebuat lab. Lalu sekali, aku juga mengamati tumbuhan ini. Ehm... Menginfeksi blok, ya. Dan aku menghabiskan waktu sampai di malam hari. Kemudian setelah itu, tidur. Dari ke enam puluh sembilan, aku mengambil salah satu dari blok yang udah keinfeksi. Dan tiba-tiba aku diserang sama parasit. Ehm... Untuk melawan mereka lumayan susah. Karena mereka kecil dan lincah juga, teman-teman. Setelah itu, aku ngebuat ruangan di bagian belakang. Khusus untuk tempat bereksperimen. Dan yang terakhir, tinggal memberi sign. Oke, kalian lihat. Ya, sekarang aku udah jadi ilmuwan, teman-teman. Setelah itu, aku mulai meneliti dengan membawa objek A. Selanjutnya, aku juga memancing parasit laba-laba. Setelah itu, aku lari. Dan akhirnya, aku mengetahui bahwa parasit laba-laba ini adalah tipe penginfeksi, teman-teman. Kemudian, aku langsung memusnahkan mereka berdua. Kemudian, aku mulai ngebuat beberapa catatan tentang parasit. Dan ketika mau melakukan eksperimen, tiba-tiba hal ini terjadi. Oh, itu suara apa? Wait. Itu tambah besar apa? Setelah itu, aku tidur untuk memastikannya di pagi hari. Ya, makhluk itu menjadi lebih besar dan juga meng-spawn mob terbang, teman-teman. Setelah berhasil memusnahkan makhluk itu, aku membuat catatan baru lagi. Dan kemudian, aku lanjut untuk bereksperimen yang dimana menggunakan blok yang udah terinfeksi. Dan aku menaruh tanah, terus batu, dan juga kayu. Dan aku akan melihat yang mana yang lebih cepat untuk terinfeksi, teman-teman. Dan untuk jaga-jaga, aku juga ngebuat pintu belakang untuk melarikan diri. Tembus di goa, setelah itu ketika aku telusuri dan gali lagi, aku sampai di village. Ya, nggak sampai juga sih ya, tapi udah kelihatan village-nya. Dan ketika diserang oleh makhluk terbang, ternyata dia bisa meledak, teman-teman. Dan ketika hari udah mau malam, aku mendengar suara ini. Wow, oke. Suara itu lagi. Dan ketika aku lihat, ukuran mereka udah sama besar semua. Dan infeksi mereka menjadi lebih luas dari sebelumnya. Ya, aku nggak tidur semalaman, cuma untuk membedakan aktivitas mereka di siang dan malam. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Di hari ke-71, aku menambahkan catatan baru. Dan juga eksperimenku nggak ada perkembangan yang sama sekali. Dan blok yang terinfeksi udah mulai mengeluarkan semacam racun. Dan nggak butuh waktu lama, para parasit mulai berterbangan di sekitaran area itu. Dan infeksi bloknya udah mulai lebih parah. Bahkan di malam hari udah mendekati labku, teman-teman. Semoga infeksinya nggak menuju ke lab. Dan di pagi hari, kalian lihat? Ya, udah mulai merambat di depan labku, teman-teman. Harusnya ini stone bricks, ya. Semoga dia bakal merambat sampai sini. Setelah itu, aku pergi mencari bulu ayam untuk mengebuat anak panah. Di hari ke-73, aku balik lagi dan bloknya udah menyebar sampai dalam lab. Dan kali ini aku harus benar-benar memusnahkan makhluk itu. Tapi aku mendapat gangguan dari para parasit yang keluar dari dalam tumbuhan itu, teman-teman. Dan kali ini aku benar-benar berada dalam posisi sulit. Di mana blok udah meluas. Terus aku juga udah kehabisan anak panah. Dan para parasit nge-spawn tanpa henti, teman-teman. Karena lab yang sempit, aku ngutuskan untuk ke atas gunung. Tapi... Oh, oke, oke, oke. Ya, kalian tahu? Mereka udah menyebar di mana-mana, teman-teman. Kemudian aku ngutuskan untuk kembali ke village. Di hari ke-74, aku kembali ke base. Mengumpulkan wheat untuk dibuat jadi makanan. Selanjutnya, aku juga mencari flint di gravel. Karena aku butuh banyak anak panah. Lalu setelah itu, aku tidur. Di hari ke-75, aku membuat iron golem di lab. Untuk memusnahkan tumbuhan itu. Ya, mereka berhasil mengalahkan beberapa parasit. Tapi nggak bertahan lama. Dan aku juga coba untuk memanat tumbuhan itu berkali-kali sampai anak panahku habis. Tapi dia nggak mati-mati, teman-teman. Dan nggak cuma itu, ternyata di atas pintu keluar udah ada banyak parasit. Di hari ke-76, aku menggunakan lava di blok yang udah keinfeksi. Tapi ternyata nggak berefek apa-apa. Dan eksperimen terakhir adalah aku akan berdiri di atas blok yang udah keinfeksi. Untuk mengetahui apakah yang terjadi. Aku akan cari tahu seberapa kuat racun ini. Wow, oke. Oh my god, ini apa, wih? Ah, lari. Ya, tiba-tiba ada makhluk yang keluar. Aku kira cuma bakal kena poison. Dan makhluk itu cuma ngasih satu hit. Dan aku hampir mati, teman-teman. Padahal udah pake diamond armor dan juga udah di-enchant. Hari ke-77, aku udah nggak bisa balik lagi ke lab. Karena udah dipenuhi oleh parasit. Dan juga ketika dilihat dari jauh, labku udah hancur berantakan, teman-teman. Dan aku berjaga seharian agar para parasit nggak masuk ke village. Hari ke-78, aku balik lagi ke base. Menghabiskan waktu di tempat mining. Tapi nggak ketemu diamond. Di hari ke-79, aku ngebuat bucket untuk melewati ravine yang dipenuhi dengan lava. Let's go, kita akan coba untuk lewat sini. Ini udah lafas semua. Dan sempat juga terkena jumpscare. Wuh. Em, tapi nggak cuma itu, teman-teman. Wuh, itu suara apa? Ya, ada dua suara. So, aku coba untuk ngecek. Dan. Wuh, oke. Oke, lari, lari. Lari. Aku lari terpirit-pirit. Tapi setelah itu, aku balik dengan IQ 300, teman-teman. Oke. Hehey. Dia kebakar dong. Sorry. Sip, dia mati. So, by the way. Setelah berhasil mengalahkan dua operasi besar ini, aku ketemu diamond, teman-teman. Oke, diamond. Dan tidur di samping diamond. Ya, pastinya bakal mimpiin dah, cuy. Dia di ke-80. Setelah mengambil diamond, aku ketemu diamond lagi. Diamond. Hehey. Ya, aku ketemu beberapa diamond, tapi lumayan lama juga untuk nyarinya. Dan kemudian, aku tidur. Dari ke-81, aku nggak buat banyak progress. Cuma ngebakar-bakar. Terus selanjutnya, mengenchant panah juga. Oke, si power 4. Aku ambil. Dan karena aku punya diamond, aku juga memperbaiki armor. Dari ke-82, aku menuju ke mesa biome bersama Bobu. Di sini ada banyak tumbuhan ini. Aku nggak tahu itu tumbuhan apa, buru amat. Wow. Satu. Dua. Tiga. Empat. Gila. Ya, aku melihat ada banyak tumbuhan parasi, teman-teman. So, by the way, di mesa biome aku mencari banyak gold dan juga mineshaft, teman-teman. Dan gold di mesa itu, pastinya kalian juga tahu, udah kayak koal. Jadi, aku menghabiskan waktu seharian untuk mining gold. Dan ketika di malam hari, pastinya aku tidur. Di hari ke-83, aku lanjut mining dan menyusuri tempat gelap. Ya, mungkin di awal-awal, seperti ada yang bakal loncat ke arahku. Tapi, kali ini, sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga, teman-teman. So, by the way, aku akan skip karena aku cuma menghabiskan waktu untuk mining. Kalau di hari ke-84, aku coba untuk mencari mineshaft, tapi nggak ketemu. Dan setelah itu, aku lanjut untuk mining sampai di hari ke-85. Dan kalian tahu? Bobu hilang, teman-teman. Oke, Bobu kemana? Bobu? Hello? Tapi, tiba-tiba aku seperti nggak peduli sama semuanya. Oke, ntar aku mau kelar ini dulu. Terus, kita cari Bobu. Ya, seketika gold membuat aku menjadi orang yang serakah, bahkan aku udah nggak peduli dengan Bobu. Ya, dari pikiranku, cuma ngumpulin gold sebanyak mungkin, teman-teman. Oke, ada banyak gold disini. Let's go, kita ambil. Hasilnya, pengen mining pakai dua tangan, cuy. Hei hei, gold. Ya, kalian lihat? Temanku hilang, bahkan aku nggak peduli. Gold. Aku hanya peduli berapa stack yang bisa aku kumpulkan, teman-teman. Ya, aku terus ngelaku ini sampai di hari ke-87. Dimana lagi arah gua? Yaudah, cukup. Berolah setelah itu, aku sadar lagi kalau Bobu udah nggak ada. Aku lupa Bobu di sebelah mana. Oke. Dan aku juga nggak tahu mau cari mulai dari mana. Oh, ada satu, dua, tiga. Ada empat. Oke. Aku cuma mau cari... Oke. Aku cuma mining. Gold. Beberapa hari. Dan sekarang dia udah nggak ada. Aku bisa mencari Bobu-Bobu hari-hari. Tapi ada village yang harus aku selamatkan. Dan aku mutuskan untuk pulang. Aku nggak punya pilihan lain selain kembali. Mungkin aku akan balik untuk cari dia lagi. Sorry, Bobu. Aku punya wit. Dan shader. Please. No. Bobu. Bobu. Ya, Bobu dan Bobo jadinya Bobu, teman-teman. Ya. Oke. Jadi namanya sekarang... Bobu. Oke. Kalian bisa berkomentar sesuka hati kalian, teman-teman. Tapi kalian juga melihat sendiri damage dari para... Para seed kayak apa. Jadi itulah kenapa aku butuh banyak gold untuk ngebuat golden apple. Dan terkadang... Untuk melakukan sesuatu, kalian juga harus mengorbankan sesuatu, teman-teman. Hari ke-89, aku balik ke base tanpa Bobu. Aku mulai ngebakar gold dan... Bobu. Dia nggak mau lagi ngelihat ke arahku. Dan di sore hari, aku kembali melihat sunset. Di hari ke-90, aku menghabiskan waktu untuk membuat persiapan. Ngebuat anak panah, ya dapat satu stack lebih. Terus selanjutnya, aku juga ngebuat block of iron dan juga gold apple. Kemudian aku tidur. Dan di hari ke-91, aku menuju ke lab dan tiba-tiba diserang dengan saat keras sampai terlempar oleh parasit sapi, teman-teman. Bunuh tumbuhan yang itu dulu. Dan aku juga berhasil mengusnahkan satu tumbuhan. Tapi tiba-tiba parasit yang ada disitu menjadi brutal, teman-teman. Ya, aku berhasil mendapatkan lab kembali. Tapi ternyata disana nggak cuma tiga parasit. Kenapa itu nggak mati? Sip! Dan aku berhasil mengalahkan kedua parasit itu. Please, please. Oke. Dan setelah berhasil mengalahkan mereka, aku tidur, teman-teman. Dan di hari ke-92, pertempuran sesungguhnya dimulai. Hei-hei! Oke. Sip! Wow! Ya, dia olah-olah aku berhasil menang. Sampai akhirnya makhluk ini muncul. Wuh! Oke. Oke. Lari! Dan parasit yang satu itu berhasil mengalahkan golemku dengan mudah. Oke, bisa ngancurin block. Dan bahayanya juga dia bisa ngancurin block. Nggak cuma tanah, tapi batu, teman-teman. Wuh! Tapi untungnya, aku berhasil mendapatkan satu kesempatan untuk memusnahkan makhluk itu. Oke, dia mati. Aku berhasil survive dari serangan makhluk itu, tapi aku harus kehilangan tiga golem, teman-teman. Dan akhirnya, aku berhasil menang tanpa perayaan. Setelah itu, aku kembali ke village dan istirahat di sana. Dari ke-93, aku cuma menghabiskan waktu untuk membersihkan sisa-sisa parasit. Hari ke-94, aku menanam bunga dari golem sebagai kenang-kenangan. Lalu selanjutnya, aku kembali lagi ke ladang. Dan setelah itu, aku tidur, teman-teman. Di hari ke-95, aku lanjut memanen untuk dijual ke farmer. Dan di hari ke-96, ketika aku kembali ke village, sesuatu yang buruk terjadi, teman-teman. Ya, tiba-tiba di brand-nya aku kurung sebelumnya, udah keinfeksi. Dan kemudian, aku mencari farmer-nya sampai di malam hari, tapi nggak ketemu, teman-teman. Dan di hari ke-97, aku ngebuat musik box. Setelah itu, aku menanam di ladang, dan selanjutnya tidur. Dan sekarang, kita udah berada di hari ke-98. Oke, bu. Aku jadinya akan ngebawa bubu secepatnya. Dan aku nggak akan balik tanpa bubu, oke? Dadah, bubu. Let's go. Aku melakukan perjalanan sendirian tanpa bubu, karena di sana ada banyak parasit. Dan karena jalan kaki, dan cukup jauh aku baru sampai di hari ke-99. Dan kemudian, aku mulai pencarian, teman-teman. Di mana, bubu? Di mana, bubu? Oke. Aku akan bantai kalian semua sampai aku bisa ketemu bubu, oke? Hari udah mulai sore, tapi bubu belum juga ketemu, teman-teman. Oke, bentar lagi. Udah mau malam, dan aku belum ketemu tempat aku mining sebelumnya. Ya, kita harus mencari tempat itu dulu. Dan rasa lebih gampang untuk ketemu bubu. Dan aku terus berjalan sampai hari udah mulai gelap, tapi... Oh, oh my god. Oke. Bubu. Let's go. Ya, akhirnya aku menemukan dia, teman-teman. Dan kemudian, aku langsung melakukan perjalanan sampai kembali ke rumah. Oke. Akhirnya kita sampai. Hei-hei. Endi and the gang. Oke, kita udah sampai, cuy. Let's go. Kita tidur. Di sini ada bubu. Bobo. Dan bubu, teman-teman. Hei-hei. Dan akhirnya aku berhasil survive sampai di hari yang ke-100. Oke, dan itulah dia perjalanan 100 hari di Minecraft Hardcore Parasit, teman-teman. Sub indo by broth3rmax